Perdebatan sengit terjadi dalam debat Cawapres semalam. Mahfud MD yang memiliki pengalaman dan sudah merasakan situasi langsung di lapangan berhadapan dengan rencana solusi dari paslon lain. Dari pasangan Prabowo-Gibran, simple saja solusinya. Iupnya dicabut, izinnya dicabut, simple. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila-sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya. Cabut aja Iupnya, nah itu masalahnya. Mencabut Iup itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali. yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Kami punya program petani, bangga bertani di Laut Jaya, nelayan sejahtera. Jangan misalnya seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan yang benar aja. Rugi dong kita. Saya tegaskan sekali lagi Pak, memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong. Itu Pak, cek saja nanti ininya, cek saja. Nanti dicek, ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saat itu. Pak Jokowi bilang, gak akan ngimpor. Tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Masih mengimpor banyak. Malah semakin banyak mafianya impor-mengeimpor bahan pangan itu. Nah itulah jawabnya Apau Solanda untuk menyelesaikan masalah lima tahun lalu ini. Sepertinya Prof Mahfud agak ngambek ya, soalnya saya sudah dua kali memberikan pertanyaan yang sulit. Carbon capture, greenflation, selalu di komenin pertanyaan receh. Ya kalau receh ya dijawab Pak. Itu loh, segampang itu. Oke, masalah pangan, masalah impor. 2019 sampai 2022 kita sebenarnya sudah suasembada beras. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaannya itu, dulu Pak Prabowo bertanya, katanya Pak Jokowi gak mau ngimpor beras. Lalu sekarang faktanya, per hari ini, per hari ini, catatan datanya, harus dibaca. Impor kelelahi 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,8 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Ini, ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang tanggal 17 Juli itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak.